Menteri BUMN Erick Thohir lagi bongkar-bongkar BUMN nih sob Gebrakan baru yang bikin heboh jagad publik Yakni, pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askara Semua sih awalnya gara-gara penyelundupan spare part motor Harley dan sepeda Brompton Di lambung pesawat Garuda terbaru Duh Pas lagi panas-panasnya temuan ini Justru beredar video rekaman yang diduga penolakan dirinya Untuk mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Tapi, emang sebenarnya pantas gak sih Erick Thohir sampai pecat di Rut Garuda Indonesia gitu? Ari Askara ini sebenarnya bukan pertama kalinya bikin gaduh publik sob Karena, sebelumnya Doi pernah bikin kebijakan yang asli deh, aneh banget Yaitu, larangan untuk ambil foto dan video di dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia Yang lebih berat lagi nih sob Soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia yang dipenuhi kejanggalan Para travel agent juga ikutan dibuat geger nih sob Gara-gara kebijakan cash in and fetchnya Ari Askara yang dinilai janggal dan belum pernah ada sebelumnya Mulai dari dihapusnya harga promo domestik sampai mengganti komisi agent dengan sales fee Buat para agent dan OTA-nya atau online travel agency bakal dapat insentif atau cashback lebih besar nih sob Kalau mereka bisa kasih cash in and fetch sehingga mereka bisa kasih diskon untuk customernya Ditambah lagi, kebijakan Ari Askara ngehapus tiket promo domestik yang menurut Sekretaris Jenderal Astindo Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Soeharno ini Gak sehati sejalan sama Bapak Jokowi yang lagi gencer ngembangin para wisata dalam negeri Eits, ada juga nih ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sekaligus ketua APINDO Asosiasi Pengusaha Indonesia Hari Yadi Sukamdani Yang ngerasa kalau kebijakan Ari Askara sering ngehambat perusahaan swasta Buat distribusiin minyak jenis aftur Bukannya jadi partner bisnis, malah dianggap kompetitor sob Terima kasih telah menonton